Trinknya, kalo mentega sama gula itu kita cocok lebih lama, hasilnya kukisnya lebih crispy. Ya, lebih garing. Kalo kita mau kukisnya chewy, seperti di Amerika mereka lebih suka kukisnya chewy. Ya, chocolate chip, very chewy, itu jangkuk cok gede. Cok gede itu cok gede. Ya, benar. Itu artinya apa? Kamu anak yang gede? Ya, yang... Excuse my ignorance. Ya, kalo di keluarga saya itu gede ya tidak ada urutannya. Jadi gede bisa pertama, bisa kedua, bisa tingkat. Oh, oke, oke. Sekarang kita mau bikin kukis. Nah, kukisnya ini kalo di luar negeri dibilangnya thumbprint. Thumbprint, karena pakai cempol ya. Thumbprint, benar. Jadi nanti kita bikin bolongan di tengahnya. Itu nanti aku yang kerjain ya, yang bolongan. Boleh. Oke. Oke. Oke, apa. Pasti mangkok besar nih, pasti mixing nih. Iya, jadi kita mau bikin untuk adonan kukisnya terlebih dahulu. Ya. Nah, adonan kukisnya ini kita campur antara margarin dengan butter. Butter enak. Yes, karena kalo margarin itu dia memberi tekstur yang bagus ya buat kukis. Sedangkan kalo butter itu memberi rasa yang enak. Iya. Jadi kita campur dua-duanya. Oke. Jadi ukurannya sama. Butter, margarin, sama gula halus. 25 gram. Kita mixer dulu sebentar. Semuanya kamu aja yang kerjain ya. Iya. Jadi bilang kalo salah ya. Biar akunya bisa nyantik. Ini gimana? Oke, ini ya. Yang bol dulu. Biar dia tuh. Ini benak. Ups. No problem, no problem. Nah, yang bol dulu. Oh, see. You're doing great. Nice technique. Nice technique. Nice technique. Very nice. Sekarang speednya bisa kita naikin. Oke. Itu biar rapat. Jadi biar dia mocoknya lebih cepet lagi. Aha. Dan gini. The trick is. Oke, ini mungkin Bung Bisa juga belum tau ya. Tricknya. Kalo mentega sama gula. Itu kita kocok lebih lama. Hasilnya kukisnya lebih crispy. Lebih crispy. Ya, lebih garing. Kalo kita mau kukisnya chewy. Seperti di Amerika mereka lebih suka kukisnya chewy. Iya, cokot chip. Iya, cokot chip. Very chewy. Itu jangan dipocok. Jadi cuman diaduk-aduk aja atau kocoknya sebentar aja. Ya. So, we want this a bit. Just a bit. Ya. Tuh. Sekarang. Kita matiin dulu ya. Kita tambahkan dua butir telur. Oke. Satu. Kocok deh mau coba? Satu. Ini sebetulnya kukisnya mudah sekali ya bahannya. Nah, kita aduk lagi. Baru kita tambahkan tepung terigu. Tepung terigunya kita pakai 325 gram. Sama tepung maizena biar dia renyah. Tepung maizena biar renyah. 35 gram. Nah, sekarang bisa di mixer lagi. Sebentar. Sekarang ini udah siap untuk kita bentuk ya. Tapi sebelum kita bentuk. Nah, yang kacangnya. Sebetulnya untuk kacangnya. Pemirsa bisa pakai kacang almond. Almond. Atau kacang mete. Atau kacang panah. Di sini kita pakai kacang almond. Kacang almondnya tinggal kita chop-chop sedikit ya. Sekarang kalau ini sudah di chop-chop tinggal kita bentuk ya. Nah, mungkin Cade sekarang easier kalau kita pakai gulop. Ya, karena kita mau bikin bulet-buletan sekarang. Terus nanti mau kita cemplungin dulu ke putih telur. Jadi putih telur itu gunanya sebagai perkat. Tinggal kita buat. Buletannya langsung ditaruh di loyang. Seperti ini, Cade. Karena mau kita panggang. Jangan lupa ovennya udah dipanasin dulu. Oke, berapa derajat? 180 derajat. Ya, 180 derajat. Terus caranya sekarang seperti ini. Jadi kita pakai ice cream scoop. Tapi yang kecil. Ini yang namanya baby scoop. Baby scoop. Yes, baby scoop. This is very essential. Jadi kita ambil satu scoop. Seperti ini. Ya, boleh. Terus yang satu scoop ini. Kita celup ke telur. Setelah dicelupkan, Baru kemudian kita gelindingkan ke almond. Yang tadi sudah dicincang. Baru tengahnya kita kasih bolongan. Seperti ini. There you go. Yeay. Bisa-bisa. Udah kan? Sekarang ini kita penuhin dulu. Pemirsa jangan kemana-mana ya. Ini kita selesaiin dulu. Baru kemudian kita masukkan ke oven. Oke.